Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan namasli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Kali ini Yudi pengen bahas tentang fakta unik dari Time Wizard. Monster berlevel 2 beratribut light dengan attack 500 dan defense 400. Monster spellcaster ini memang tampak lemah ya, tapi punya efek yang lumayan oke lho. Sekali pergilirannya lempar koin dan tebak. Kalau betul, semua monster lawan hancur, tapi kalau salah monster Sobat Dulis yang bakal hancur. Plus Sobat Dulis bakal dapet damage sejumlah setengah dari total attack monster monster yang hancur tadi. Gemling banget deh pokoknya. Jadi kali ini Yudi mau bahas fakta menarik tentang Time Wizard. Langsung aja ya Yudi mulai. Pertama Nama asli dari kartu ini adalah Toki no Majutsushi. Toki itu artinya Time dan Majutsushi itu artinya Magician ya. Jadi Time Wizard itu sebenarnya juga termasuk ke dalam art step Magician. Sebuah art step bertipo spellcaster yang digunakan Saki Yuya. Contohnya seperti Stargazer Magician yang bernama asli Oshiyomi no Majutsushi. Dan Time Gazer Magician yang bernama asli Toki yomi no Majutsushi. Tapi untungnya kartu pendukung art step ini tuh hanya berlaku untuk pendulu monster aja ya. Atau continue spell. Jadi gak ada masalah dengan persamaan nama ini. Kedua Walaupun lumayan ikonik, tapi Time Wizard itu hanya muncul pada artwork exchange versi TCG dalam bentuk kartu. Silhouette dari Time Wizard juga terlihat pada fusion monster Time Magic Hammer. Karena memang di animenya, Jonoji itu manggil Time Magic Hammer dengan menggabungkan Time Wizard dengan The Cloud of Hermos. Bahkan dari atribut, level, tipe monster, attack, dan defense itu sama persis ya. Antara Time Wizard dan Time Magic Hammer. Ketiga Di anime, Time Wizard memiliki efek yang agak berbeda ya. Kartu ini bisa digunakan sebagai spell card. Putar roulette dengan kemungkinan satu benentik ya. Jika berhasil, semua monster di arena akan menua. Ceritanya itu seribu tahun kemudian ya. Jika gagal, hancurkan semua monster yang dimiliki termasuk monster ini. Dan akan terkena damage sejumlah setengah dari total attack. Itulah kenapa ya Jonoji itu bisa menggunakan kartu ini di spell Crabzone. Jadi itu bukan melanggar aturannya, tapi efeknya itu emang begitu. Biasanya Jonoji menggunakan kartu ini untuk membuat monster lawan menjadi lemah. Karena bertambah tua ya. Dan di saat yang sama mengubah Baby Dragon menjadi Thousand Dragon. Namun combo ini gagal ya melawan Bugi. Karena Dark Magician itu ternyata berubah menjadi Dark Sage yang malah semakin kuat. Dengan bisa digunakannya Time Wizard sebagai monster dan spell. Mungkin inilah ya yang menjadi ide Pendulum Monster. Mungkin Time Wizard dan Time Geyser. Magician itu sebenarnya berhubungan kali ya. Keempat. Berbeda dengan anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Time Wizard merupakan kartu spell di versi Bandai dan versi Manganya. Tapi versi Bandainya ini bisa dibilang mirip ya dengan kartu aslinya. Karena sama-sama melempar koin untuk menentukan efeknya. Kelima Di versi Bandai dan Manga awalnya, Time Wizard dikebarkan seperti jam berlubang dengan mata dan jarum jam yang pelayang. Karena menggunakan jubah, setengah dari jubah ini terlihat menutupi setengah lubang dari Time Wizard. Dari pola bergelombang inilah yang membuat artwork dari kartu sekarang. Terlihat ada bagian setengah biru dan kuning dengan pertemuan yang bergelombang ya. Entah mengapa Konami mengubah desain ini mungkin biar terlihat tidak menakutkan kali ya. Atau juga demi kepentingan mempermudah animasi di animenya. Keenam. Di Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Time Wizard dikenal sebagai salah satu kartu andalan Jonshi Katsuya. Tapi pemilik awal kartu ini tuh sebenernya adalah Muto Yugi ya. Sebelum dimulainya Duelist Kingdom, Jonshi memamerkan kartu yang didapatkannya hasil bertukar dengan Duelist lainnya. Yugi pun memberikan Time Wizard kepada Jonshi agar kartu tersebut dapat membantu Jonshi di saat kesulitan. Dan benar saja, Jonshi memang berulang kali terselamatkan selama Duelist Kingdom berkat Time Wizard. Bahkan berkat Time Wizard, Jonshi bisa mendapatkan Red Ice Black Dragon. Selama digunakan dalam duel, Jonshi hanya sekali terkena dampak negatif dari Time Wizard. Yaitu ketika melawan Ghost Kotsuzuka. Dampaknya malah Time Wizard dan Flame Swordman milik Jonshi itu hancur. Sebenarnya ketika melawan Yugi, Time Wizard berhasil mendapatkan efeknya. Namun efek ini juga menambah kemampuan dari Dark Magician. Time Wizard terakhir digunakan dalam duel melawan Mai pada episode 153. Yang akhirnya digabungkan bersama The Cloud of Hermos untuk memanggil Time Magic Hammer. Kedelapan Dari semua kemunculan di anime, Time Wizard nggak pernah dipakai untuk menyerang sama sekali. Cuma dipakai efeknya aja. Sekalipun dipanggil sebagai monster. Nama efeknya adalah Time Roulette. Time Wizard akan memutar roulette pada tongkatnya ketika menggunakan efek ini. Kesembilan Tidak hanya di seri pertama Yu-Gi-Oh! Duel Monster, Time Wizard juga muncul di Yu-Gi-Oh! 5DS. Tepatnya di episode 85 pada duel antara Crow Hogan dan Leo. Di sini Leo memanggil Time Wizard dan berhasil mendapatkan efeknya lalu menghasilkan monster milik Crow. Di sini Crow mengalah dan memilih tidak mengaktifkan mirror force miliknya. Tapi bedanya, Time Wizard pada 5DS ini memiliki efek yang sama persis pada kartu aslinya. Ke 10 Selama kemunculannya di anime, Time Wizard pernah sekali berubah efeknya. Di episode 12 saat melawan dinosaur Ryuzaki, Junochi menggunakan efek kartu ini dan berhasil mendapatkan efek positifnya. Tapi agak berbeda dengan biasanya ya, karena efek pada episode 12 itu mengacurkan Red Ice milik Ryuzaki dan memberikan damage sejumlah setengah serangan Red Ice Black Dragon. Padahal biasanya Time Wizard hanya akan membuat monster lawan menua dan mengurangi besarnya attack monster-monster tersebut. Oke, itulah 10 fakta unik dari Time Wizard, monster untung-untungan tapi di tangan Junochi yang jago game 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 ini. Kartu tersebut jadi sangat berguna banget ya, dan seringkali membantu Junochi dalam kemenangannya. Oke, jangan lupa subscribe dan klik bell-nya ya, biar terus dapetin update terbaru dari Yu-Gi-Oh! Dualist Indonesia. Dan Yudi juga berterima kasih sekali ya kalau sobat dualist bantu like dan share juga video ini ya, biar yang lain juga tahu fakta unik dari Time Wizard ini. Sampai jumpa di video Yudi lainnya dan jelah terus dualist Indonesia. sub indo by broth3rmax